Baiklah, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yuga Di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menampilkan FPS saat bermain game di HP Android ya. Baiklah, sebelum itu mohon bantu hanya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita pergi ke Manager File. Nah, di sini saya sediakan aplikasi Game Booster ya, Pro. Nanti bisa kalian download, linknya ada di deskripsi, silakan kalian download. Dan sekarang kita install terlebih dahulu. Kita install. Kemudian kita bisa klik buka. Nah, di sini kita pilih Get Started ya. Nah, di sini kita memasukkan FPS Monitor. Kemudian kita diarahkan ke manajemen jendela apung. Kita aktifkan Game Booster Pro-nya. Setelah itu kita kembali. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, di sini kita aktifkan FPS Monitor ya. Kita aktifkan. Nah, seperti itu. Nanti FPS-nya akan muncul. Nah, seperti ini. 59,8 FPS. Dan kita bisa mencoba mainkan game PUBG. Dan di sini ada aplikasi dengan akses penggunaan. Kita izinkan. Izinkan, seperti itu. Kemudian kita kembali. Nah, di sini berfungsi untuk Game Booster ya. Meningkatkan kecepatan game. Seperti itu. Nah, di sini FPS-nya kelihatan. 59,8 FPS ya. Kita tunggu sebentar. Kita coba main sebentar. Nah, ini masih 59,9. Dan apakah saya akan mati? Dimana tadi? Baiklah, itulah tadi tutorial. Cara menampilkan FPS di HP Android. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.